Operasi pemotongan lambung atau gastric bypass surgery dipandang sebagai terapi efektif untuk mengatasi obesitas. Operasi ini juga memberi keuntungan tambahan, yakni mengontrol diabetes tipe 2. Penelitian menunjukkan tingkat insulin penderita diabetes menjadi normal beberapa hari setelah operasi. Hal itu karena menurunnya asupan makanan, berkurangnya penyerapan, serta perubahan anatomi lambung dan usus yang mengubah sistem inkretin sehingga mendorong keseimbangan glukosa. Di Tiongkok, operasi pemotongan lambung berkembang pesat. Salah satu ahlinya adalah Prof. Wu Liangping, Kepala Pusat Bariatrik dan Diabetik Asia Pasifik di Rumah Sakit Xinjazo, Guangzhou. Ada beberapa metode operasi pemotongan lambung disesuaikan dengan kondisi pasien. Salah satunya, pemotongan lengan lambung atau SG, yaitu memperkecil volume lambung menjadi 100 ml tanpa memotong usus maupun mengubah jalur makanan. Prosedur lain adalah operasi pemotongan lambung RUX-NY atau RYGB yang cocok untuk pasien obesitas dan diabetes. Dokter bedah memisahkan lambung atas, menjadikan volumenya tinggal 30 ml. Usus juga dipotong. Usus halus langsung disambungkan dengan lambung atas. Sedangkan sisa lambung beserta usus 12 jari disambungkan di tengah usus halus agar tetap mendapatkan enzim pencernaan. Selain itu, ada pemotongan lambung dan usus atau LDGBSG. Prosedur ini sesuai untuk pasien obesitas berusia muda, tanpa gejala diabetes atau diabetes ringan. Operasi pemotongan lambung membuat tubuh lebih efisien dalam memproses gula darah, sehingga ketergantungan pasien pada insulin berkurang. Hal ini memperbaiki pankreas serta mengontrol diabetes. Akhir pekan pertama Maret, Wu mengoperasi tiga pasien Indonesia. Mereka adalah Sihol Manulang, Tapian Manulang, dan Hendra Gunawan. Tidak semua makanan diserap oleh tubuh. Nah jadinya kan langsing kan? Yang lainnya langsung ke pembuangan. Nah saya nggak tahu mereka sudah cerita, ada 10 orang terkenal dunia yang menjalani terapi ini. Salah satunya Maradona. Maradona. Laporan Wartawan Kompas, Atika Waluyani Mujiono dari Guangzhou, Tiongkok.